Hai teman-teman, ini itu adalah martabak teflon pandan keju Ini itu enak banget, lembut, bersarang, cocok banget buat cemilan Dan pokoknya kalian harus wajib cobain resep menu dari Asti Diari yang satu ini Halo teman-teman Asti Diari, sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, aku mau berbagi tutorial cara membuat martabak teflon pandan keju Oke, langsung saja bahan-bahannya adalah 120 gram tepung terigu Terus ada 25 gram gula pasir Oke lanjut, lalu aku tambahkan setengah sendok teh garam Lanjut, aku tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk Lanjut, aku tambahkan satu butir telur kocok terlebih dahulu Oke lanjut, lalu aku tambahkan 150 ml air Masukkan sedikit demi sedikit Lalu diaduk-aduk Tambahkan air sedikit demi sedikit Lalu diaduk-aduk sampai adonan kalis ya teman-teman Aduk-aduk sampai adonan tidak menggumpal ya teman-teman Lalu aku tambahkan setengah sendok teh pasta pandan Lalu diaduk-aduk sampai adonan tercampur rata Aduk-aduk terus sampai adonan keluar bintik-bintik busa seperti ini Setelah adonan keluar bintik-bintik seperti ini Lalu setelah itu aku akan menutupnya dengan menggunakan plastic wrap Oke setelah itu lalu diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam Setelah adonan didiamkan kurang lebih selama 1 jam Sisihkan terlebih dahulu Lalu tuang 20 ml air Tambahkan 1.4 sendok teh baking soda Dan tambahkan 1.4 sendok teh baking powder Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu setelah itu buka plastiknya Terus aku mau campurkan adonan baking soda dan baking powder tadi Kedalam adonan Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman Lalu siapkan teflon panaskan Ini teflonnya sudah panas ya teman-teman Lalu tuangkan adonan ke dalam teflon Lalu tekan-tekan pinggirannya seperti ini ya Boleh dibolak-balik seperti ini ya teman-teman Biar matangnya itu merata Oke setelah itu aku tambahkan gula Sedikit-sedikit seperti ini Gula pasir ini juga bisa membantu Supaya muncul sarang-sarangnya itu Muncul bersarang Setelah itu kecilkan api Lalu tutup teflonnya Masak sampai matang ya teman-teman Oke setelah matang Lalu matikan api dan angkat Lalu aku akan mengolesinya menggunakan margarin Terus aku potong di tengah-tengah seperti ini Menjadi dua bagian ya Terus yang bagian sebelah sini Aku akan kasih topping keju Dan yang sebelahnya Aku akan kasih topping mie cicerus Dan setelah itu aku akan tambahin Susu kental manis di atasnya Hai teman-teman Asti Diari Jika kalian suka dengan video aku yang satu ini Kalian jangan lupa bantu dukung channel Asti Diari ya Biar aku makin semangat buat upload video setiap harinya Jangan lupa bantu subscribe Like dan komen video aku di bawah ya Terima kasih Oke setelah itu lanjut Aku akan potong-potong sesuai selera Jadi deh Ini bisa buat cemilan Buat nemenin nonton TV Sekian video dari aku Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye